Kostumnya Tante Oke, sekarang kita ke tempat kostumnya Oke, Tan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Ada apa? Semua baik-baik aja kan? Gini mbak, sekarang aku lagi bingung banget Dari pihak dari restoran, tokoh kue, badut Semuanya ngebatalin pesanan aku Kok gitu? Kok bisa ya? Aku juga gak tau kenapa Yang sekarang yang lagi aku bingungin Kasih anak-anak panteng udah diundang Duh, gimana ya? Gimana kalau Yang jadi banyak Ini bisa jadi jalan Buat memperbaiki hubungan saling berpilas Masalahnya kita gak punya baju kostum badut atau segalanya itu kan Ya pasti juga butuh waktu Kostumnya Oh iya aku ingat Tahun yang lalu Mbak Sarah pernah ngadain ulang tahun Nadia Dan dia Pernah jadi badut untuk kasih surprise Nadia Siapa tau anak-anaknya masih minta baju badut itu di gudang Dia aku tanyain ya Alhamdulillah Coba aja kita cari dulu ya Ya Ayana kamu masih punya orang tua Masih punya Papa tapi mama udah meninggal Kamu mas beruntung banget masih punya papa Sedangkan kita gak punya orang tua Aku suka yang ngobrol sama mama Hah? Ibu kamu kan udah meninggal Kok kamu masih bisa sih ngomong sama ibu kamu? Hah? Kamu pasti bohong Enggak aku gak bohong Aku ngomong sama mama aku dua kali Pertama di kuburan mama Kedua di kamar aku Jelas banget suara mama Kirana bicara sama Sarah Apa mungkin ini hanya hayalan dia? Oh iya Apa dari spikir itu Kirana mendengar suara Suaranya Sarah Tadi Kirana bilang dia denger suara Sarah Saat di kuburan dan di kamarnya Jadi ada yang sudah mempermainkan Kirana Dia berusaha meyakinkan Kirana Bahwa mamanya masih bisa bicara dengannya Terlaluan Mama aku juga bisa dengar suara aku Jadi kita bisa ngobrol Emang aku ngobrol apa aja? Kata mama aku Mama aku kesipian Karena aku udah lupain mama aku Mama Sarah Aku gak bohong pokoknya Ini kepala Saat... Sampai tangan Sampai tangan Terima kasih. Oke, Ibu Sarah tahun lalu juga pernah kayak gini juga ya? Ya gak mungkin lah, Mbak Sarah pake baju balik ini. Wanita awur seperti Mbak Sarah, gak mungkin membuat dirinya menjadi bahan tertawaan dengan berpakaian badu. Iya, pernah ya? Iya, tahun lalu Mbak Sarah juga pake poson ini. Yaudah, sekarang ini bagian rambutnya kamu pake ya. Oke, kamu udah siap? Siap, semoga Kirana suka deh. Semangat ya, demi Kirana. Aku harap hari ini Kirana mau bersikap baik sama aku, dan dia mau maafin aku. Dasar perempuan bodoh. Payah banget sih dia. Gampang banget diri kugulin ya. Aduh cumpang, lucu banget sih ya. Lucu banget sih. Cumpet banget. Apalagi yang kalian rencanakan? Udah, sebentar lagi partinya akan dimulai, Mbak. Pokoknya kita gak boleh sampai ketinggalan. Cumpet banget. Hai! Halo! Pasti nungguin aku kan? Siapa yang mau balon? Nggak! Mau balon? Mau? Nyanyi dulu. Balonku ada lima. Tunggu lupa warnanya. Nih, buat kamu nih. Siapa yang mau? Siapa? Siapa lagi? Apa ini? Ibu, ini apa? Apa ini ada hubungannya dengan Kirana? Tunggu. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! Iya bukan sayang, jadi itu semua suara, suara kakak-kakak kamu. Sayang udah, udah nak. Sayang udah jangan nangis lagi ya. Sayang udah. Maafin ya Ma. Nah kamu gak salah sayang. Udah. Lore. Dari mana kamu tau ya? Aku cukup tau dan aku cukup mengenal kedua anak itu mas. Aku tau sifatnya seperti apa dan memang mereka berdua itu keterlaluan sekali. Kenapa kamu gak kasih tau aku langsung? Ya awalnya aku gak percaya mas. Kalau mereka berdua itu akan ngelakuin seperti ini. Tapi ya setelah tau gelagatnya mereka... Ya aku... Keterlaluan dani Nadia. Aku harus kasih pelajaran yang paling keras buat mereka berdua. Mas. 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 Biarin Mas Bayu aja. Ini urusannya. Mas Bayu itu adalah bapak dari anak anak. Oke. Taunawa. Keterlaluan dani Nadia. Ketujuh. Ya. Ketujuh. Bapak. Ketujuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.